Anda kembali menyaksikan Buletin Anews pagi. Pemirsa sedikitnya 19 ekor sapi mati dan 1.600 ekor lainnya terinfeksi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kematian belasan ekor sapi dan ribuan yang terinfeksi ini tersebar di 4 kabupaten di Jawa Timur yang di Kresik, Sidoarjo, Labongan, dan Mojokerto. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawan Salmigusia menggelar sidak di peternakan sapi di daerah Soko, Kecamatan Tikung, Kabupaten, Labongan. Di kandang peternakan sapi milik Supar ini ditemukan 54 ekor sapi yang seluruhnya terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Kofifah menyebut, PMK pada sapi ini merebak di 4 kabupaten di Jawa Timur yang diduga berasal dari impor domba ilegal dari negara yang belum bebas PMK. Temuan ini juga dikoordinasi dengan Pol Gajatin terutama untuk mengidentifikasi lokasi atau daerah rawan PMK. Terkonfirmasilah kemungkinan PMK ini dari kambing atau domba yang diimport secara ilegal dari negara yang belum bebas PMK. Itu sempat disampaikan dan saya juga kemarin mengkoordinasikan dengan Pak Kapolda karena titik-titik yang dikhawatirkan itu teridentifikasi. Untuk mengantisipasi penularan lebih luas, pemerintah Kabupaten Lamongan menutup dua pasar hewan terbesar di Lamongan di antaranya pasar hewan Kecamatan Tikung dan Babak. Kita-kita tangani bagaimana tadi yang disampaikan bahwa penanganan ini komprehensif dan juga penanganannya masalah seragam. Sopi yang kita lakukan penyuntikan dan waktunya sudah ini masa pemulihan lah, masa peningguan. Selama dua minggu atau 14 hari ini bisa pemulihan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan suntikan antibodi analgesi penurun panas dan nyeri serta memberikan vitamin daya tahan tubuh untuk meminimalisir penyebar PMK. Infeksi total di empat kabupaten, Infeksi total di enam ratus. Empat kabupaten ya? Yang mati berapa? Yang mati baru sembilan puluh. Sembilan puluh. Awalnya, PMK menyerang sapi di wilayah Balungan Panggang, Gresik sejak 28 April lalu. Virus PMK kemudian merebat dan meluas hingga Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto, Jawa Timur. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, AYUS, melaporkan.